Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Bajinta Gujaafar ya teman-teman ya oke teman-teman lama tak jumpa atau tak live streaming bersama teman-teman ya ya semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya kemurahan rezeki yang sakit segera disembuhkan ya semoga masalah semua teratasi oke teman-teman kali ini saya jarang bersama dengan Gujaafar karena Gujaafar sendiri memang jarang ke lapangannya paling malam itu kalau enggak kadang juga siang tapi cuma sebentar ya dan saya akan memberikan info buat teman-teman untuk melihat kondisi lapangan gayam dan air mancur ya air mancur Gujaafar oke teman-teman dan selamat menerikan ibadah kita puasa buat kita yang menerikan ya teman-teman semoga kita selalu diberikan kekuatan ya teman-teman kita ke lapangan gayam oke teman-teman ya kali ini saya di lapangan gayam ini Gujaafar mau membuat air mancur ya rencananya ya itu Gujaafar sedang membuat pupuk gitu ya dari pasir dengan sampah untuk memupuk tanaman disini nanti akan dibuat air mancur oleh Gujaafar rencananya ya di sebelah sana ya itu orang yang mengebor bersama adik Reza ya dilihat kondisinya kondisi tanahnya Gujaafar memprediksi sekitar 4 hari 5 hari ya akan selesai dan ini kondisi lapangan gayam alhamdulillah semoga kita selalu aman-aman saja ya teman-teman disaat mewabahnya virus covid-19 ini ya nah nanti disitu akan menjadi sumber air semoga bisa bermanfaat nah ini lapangan gayam banyak orang jualan disana dan ini Gujaafar selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati